Selamat menikmati 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 Nafi Selamat menikmati Seperti Selamat menikmati 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 ya bentuk najisnya itu atau zat najisnya itu tadi dan bagaimana atau kita melakukan cara kemudian warna yang yang nomor tiga adalah ketika yang ketika masih tersisa satu yang susah dihilangkan yakni berupa to'mun najasah rasanya ini tetap dianggap berbahaya alias tetap tidak dimakfuh tapi kalau yang masih tersisa dan sulit dihilangkan itu merupakan bau ataupun warnanya maka dianggap tidak apa-apa kemudian kalau najisnya itu berupa najis yang tidak bisa dilihat ini yang biasanya kita sebut dengan Najis Sofia maka cukup dengan mengilikan apa mengalirkan ya mengalirkan air terhadap kemudian ke musonnya kemudian ke musonnya mengisnisahnya atau mengecualikan dengan abu'ala abu'ala tersebut yakni dari air-air ataupun air kencing yang telah disebutkan tadi ada satu pengecualian yakni air kencingnya anak laki-laki kecil yang belum pernah makan akhirnya tidak makan atau sama sekali belum pernah mengonsumsi makanan atau minuman secara untuk pikuatan ataupun apa ya bahasa anunya itu untuk makanan pokok untuk menunjang energi semuanya kalau itu merupakan kencing kencing apa namanya kencingnya anak laki-laki laki-laki kecil maka cukup dengan dengan mencipratkan di atas airnya memercikkan memercikkan kemudian tidak disyaratkan tidak disyaratkan memercikkan air itu tadi ya harus mengalir jadi tidak diharaskan diharuskan mengalirnya air cukup dipercikkan sekiranya bisa taklit atas najasannya tersebut kemudian apabila apabila sobinya itu sudah pernah makan atau sudah pernah mengonsumsi makanan atas jihad Tawati dengan untuk menunjang energi maka apa namanya kencingnya itu harus di boslu jadi harus dibedakan bahasa boslu dengan boslu kalau boslu itu wajib saya lanulma kalau boslu itu cukup tantim itu dikecualikan lagi tadi kan koyitannya koyitannya adalah sobiyun jadi laki-laki kecil karena koyitannya adalah sobiyun laki-laki kecil maka ini mengecualikan sobiyah ataupun laki apa namanya wanita kecil anak-anak kecil wanita 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 kecil ya orang yang berkelami dua ya mungkin yang merasa bisa ditunjukkan maka nanti untuk menghilangkannya tetap seperti orang diwasa dengan cara membasuh bukan menemercitkan itu tadi nah syaratkan dalam pembasuhan mutanajir tersebut yang harus kurut artinya air harus mendatangi terhadap mutanajir itu tadi apabila memang airnya itu merupakan air kolil artinya yang di apa namanya yang disampar kan ke akhirnya maka itu tidak ada persyaratan apakah airnya warid ataupun maurid itu tidak ada persyaratan kalau airnya banyak sedikit banyaknya air kan sudah kita tahu yang bab-bab sebelumnya terserah aku itu di dalam di dalamnya kan ada takdirnya atau disaranya kalau tidak bisa tidak dimakfuh ya tidak dimakfuh dari najis-najis kecuali najis itu tidak ada yang dimakfuh kecuali darah yang sedikit ataupun nanah yang sedikit maka nanti bisa dimakfuh kalau darah itu eh kalau hasilnya itu berupan darah atau nana yang sedikit tadi maka bisa dimakfuh dimakfuhnya gimana atau secara putih ternyata disini silahkan di dalam pakaian ataupun badan kemudian pengecualian lagi yaitu najis nya sesuatu atau katakanlah sesuatu yang kita mempunyai darah yang mengalir dan lubang warna melin seperti jingklong dan juga semuanya nyamuk itu kalau dikamu selalu nah kemudian kalau najis itu jatuh di dalam sebuah wadah ataupun eh itu jatuh di dalam inak ataupun wadah kemudian eh mati di dalamnya maka tidak menajiskannya atau tidak membuat wadah tersebut wajis babi paktin usah izah mahtafin inak di dalam sebagian redaksi dengan bahasa zdakhfi inak Kemudian Dengan daunya Yang mengatakan Jadi yang jatuh Ini mengindikasikan Atau memberi sebuah kefahaman Bahwa ketika jatuhnya itu Apa namanya Berarti kefahamannya adalah Jatuh dengan sendirinya Atau jatuh sendiri Bunuh diri Menjatuhkan dirinya sendiri Berarti itu akan-akan memberi kefahaman Bahwa ketika jatuhnya itu Dengan dilempar Atau dilempar Di dalam perkara Apa namanya Di dalam Sebuah cairan Maka itu bisa membahayakan Alias bisa menaciskan Memang seperti itu Kefahamannya Menurut Imam Rofi'i Sebagaimana Dijaraskan di dalam kitab Syarbis Yawir Namun Imam Rofi Tidak menyinggung Perihal ini Di dalam Kitabnya Syarbis Yawir Ketika Hayawan yang tidak Mempunyai darah Yang tidak mempunyai darah Tersebut Jatuh terhadap Apa namanya Apa Inak tersebut Yang di dalamnya Ada cairan tersebut Dan Merubahnya Atau Menjadikan Apa yang Di dalamnya itu Berubah Maka Itu dianggap Najis Kemudian Apabila Hayawan-hayawan tersebut Timbul Ataupun Lahir dari Perkara-perkara Seperti Seperti Ulat Ataupun Ular Ular kecil Atau set Yang tumbuh Dari Apa namanya Cuka Ataupun Tumbuh Dari Roti Ataupun Kurma Atau sebagainya Maka hal tersebut Tidak bisa Menajiskannya Secara Pasti Atau sebagainya Tadi Tadi Sebenarnya Banyak sekali Yang ditinggalikan Namun Tidak disebutkan Dan kalau Minta Kejelasan Yang bisa Dibuka Ke kitab Yang lebih besar Yang mana Sebagian Ini sebenarnya Sudah diterangkan Nanti Seperti Seperti Selamat Lu Ya Agar Biasanya Mau Mano Tuhan Mau Agus Tidak 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 Nanti Nanti Dijelaskan Lagi Oleh Mubain Kalau Mubain Yang Tidak 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 Nanti Juga Saya Bantu Tidak Mungkin Dari Yang Telah Dibukkan Mungkin Ada Keterangan Keterangan Yang Belum Bisa Dipahami Atau Muskilan Untuk Pertama Mungkin Masalah Kepahaman Bulu Ya Muskilan Muskilan Yang Berhubungan Dengan Tekstual Nanti Untuk Wakiliah Nanti Bisa Unsul Mungkin 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 saya tanyakan harumnya berarti disitu karena apa harumnya karena apa Hai munggu membayang bisa dijelaskan lagi tadi bisa jelaskan tapi yang jelaskan siapa secara satu petang yang diterankan tadi dulu ini 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 moderator kalau nggak dianggap ya enggak jelasnya mana atau dijelaskan ya secara-sara Pertanyaan ini Dari haruman Harumnya karena apa? Harumnya Artinya secara sani Jadi Kalau secara sani Najis secara sani adalah setiap Benda Yang harum Untuk diperoleh secara mutlak Dalam keadaan normal Serta mudah untuk dibedakan Harum tanawul itu tidak karena Kemuliaannya Tidak karena menjijikannya Tidak karena efek bahayanya Untuk badan atau akar Kalau yang ditanyakan adalah Harum tanawul Yang ditanyakan Harumnya itu karena apa? Harumnya karena sudah ada label Harum dari syariah Karena Karena Ya mesti nek Bukan label harum Harumnya Karena kalau dilihat Kenapa kok jawabannya seperti itu Karena Karena Dilihat dari kefahaman Lali kurumatiha walalistibari Artinya Keharuman Najis Keharuman penggunaan Najis Itu bukan karena Najis ibu mulia Dari sisi kemuliaannya Contohnya adalah Maka itu mengejualikan Maitatul Adamu Dan juga Keharuman Penggunaan Najis Itu bukan karena Dia dianggap menjijikan Karena mani itu menjijikan Tapi suci Kemudian kalau Najis itu Dan juga bukan karena Najis itu harum digunakan Karena dia membahayakan Karena ada sesuatu yang tidak membahayakan Tapi dianggap nazis Tapi ada sesuatu yang membahayakan Bahkan dianggap Suci Contohnya adalah Batu Batu itu suci Tapi kalau dimakan Bahaya Kemudian Ganja Itu suci Tapi kalau dimakan bahaya Untuk Akal Jadi jawabannya itu Akal Intinya jawabannya adalah Haramnya karena apa Najis itu haramnya karena apa Karena Karena Syariat Jauhnya 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 Jadi Jadi Sudah jelas ya Jadi Secara-sara Najis itu setiap perkara Yang haram untuk diperoleh Secara 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 mutlak Di dalam tingkah ihityar Dan bisa membedakan Ya Artinya Keharamannya Menurut Mubai Itu memang Sudah dari Syarat Artinya Tidak bisa Dibuat Rumus Artinya Oh ini haram karena Menjijikan Oh itu enggak Jadi tidak bisa dirumuskan Keharamannya itu Oh karena biasanya Najis itu Menjijikan Oh berarti haramnya karena Menjijikan Tidak bisa diambil kesimpulan Ya Oh Apakah karena membahayakan Oh ternyata juga tidak Banyak yang tidak Membahayakan Ternyata juga Dianggap Najis Artinya Najis itu memang Haram untuk Tanawul Haram di Tanawul Karena memang Apa namanya Dari Sudah Ada Ketentuan dari Syarah Sudah memang merupakan Ketentuan dari Syarah Sebenarnya Kalau mau dibahas lebih Dalam lagi Pasti akan lebih Membingungkan Karena Sebagian Kalau Apalagi kalau kita bahas Itu ternyata Misalnya kalau membahas Bekicot Bahas Bekicot Itu Dia haram Dia haram Atau halal Itu ulama yang menyatakan Haram Ulama yang menyatakan haram Itu karena Alasannya karena istighdar Paham buatan pas itu Oke Jadi Lek Contoh dijerit-jerit Artinya gini Kalau ulama Artinya Pokok kalau ulama menyatakan itu haram Ya berarti sudah terlabel haram Tapi terlepas dari apakah Istighdar atau tidak Apakah dia Apakah alasannya karena istighdar atau bagaimana Karena Yang terpenting adalah Dawih ulama Karena kalau Dipakem Pokok sesuatu Yang menjijikan Itu Najis Itu juga akan lebih Membingungkan Artinya Yang menganggap istighdar itu Memang harus orang-orang yang Bener-bener berkompeten Yang ngobrol bahasa ini Ya Oh itulah Istiqbar Nah itu ya Ya Mungkin dari sini Ada yang Masih dibungunkan Masih Eh Yang mana itu Artinya seperti ini Mungkin yang saya harapkan Dari Bahasa Najis Mungkin ada ketentuan Najis apa saja Atau mungkin ada Hadis Kalau ini benar-benar Dikatakan Haram Terus tentang Tanawul tadi Panjenengan jelasakan Baik dimakan Ataupun minum Atau mu'amalah Ini Jual ikan Coba Panjenen ulangi lagi Maksudnya Maksudnya Bagaimana Apa 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 Saras yang Wonteng Saksudnya Maksudnya 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 Semuanya Apa Ini Hukum syara Dari hukum syara Tapi kan tentunya Mesti ada jawaban lah Yang mendekatkan Tentang syara Artinya yang mengarah kepada syara Alquran Apa Apa yang lain-lain bisa menanggapi di sini bukan karena listrik dan bukan karena kemuliaannya terus karena karena apa artinya disini disebutkan karena tidak seperti ini karena tidak seperti ini berarti apa dan nanti kalau apa muncul hal-hal sifatnya yang baru nanti muncul istighdarnya muncul seperti kul lagi seperti kukul maaf kecoh seperti kecoh lagi tapi alasan istighdarnya alasan haramnya karena istighdar bukan karena alasan-alasan tentu memang ada syariat karena ada haram-haram itu memang perlu nggak perlu salah-salahan Pak ini setiap hewan yang makul artinya gini yang dimaksudnya syar'an di sini itu berarti kan masuk ranah hilafiyah berarti furuk maka yang dimaksud dengan syar'an di sini adalah siapa syarat siapa yang menganggap ini istighdar berarti istighdarnya adalah secara syari madhabnya siapa lah baru ini diputuskan artinya misalkan bekecot tadi kalau bekecot secara madhab syafi'i itu hukumnya adalah haram istighdarnya alasannya madhab syafi'i karena istighdar itu bukan istighdar secara umum secara pribadi tapi standarisasi pakai madhab syafi'i bukan pribadi seseorang menganggap nggilani gigu agi lebih beda halnya kalau ikut ke madhab lain mungkin madhab lain alasannya Oh itu bukan karena istighdarnya akhirnya alasan najisnya nggak masuk itu maksud daripada syar'an di sini adalah mengikuti dari setiap madhab yang berlagu makanya mungkin kalau lakcoro mungkin anjing kemudian jilatan anjing itu bahasanya adalah itu mughal atau secara syafi'i kemudian suci secara maliki yaitu syar'an di syar'an itu maksudnya ya syar'an secara syafi'i dan syar'an secara maliki artinya yang gini wow pokoknya yang dimaksud dengan haram disini adalah ketika madhab mencetuskan hukum haram alasannya apa ya tergantung dari madhab itu sendiri ini sudah ya kira-kira ada 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 ibarot-ibarot pendukung nggak nggak apa ya secukup gitu aja ya saya sependapat sekali dengan itu kalau rupanya itu petakon masalah faktor pendukung itu nengg-ngg-ngg-ngg sarai kan enak ini bakal al-ansap ayakulah washar'an mustadharin aykulu mustadharin yam na'umin syihadis sholah hai sulamuroh iso hai sulamuroh iso hai sulamuroh iso lu singen toknya itu soko gitu singen toknya yam na'umin syihadis sholah lain hai sulamuroh iso itu soko ya sare'ah jadi enas lah katakan bahasanya bahasa lejalo dalil ya misalnya hurimat alaikumul maithatuh wa damu tanya kok hurimat ya tak kono pengeran iya toh lu kalau sambian tanya kenapa kau haram iya toh pertanyaannya kan seperti itu tadi ya kenapa kau haram ya itu tadi haram ya mergok syariat menurut syariat di madhab soko lah kalau pendukungnya enas ya enas kalau sambian tanya hurimat alaikumul maithatuh itu kenapa kau haram ya tak kono pengeran ya itu clear ya clear ya apa itu tadi kemudian menimbulkan pertanyaan lagi enggak lah memang itu enggak apa ya 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 kalau secara karena kan enggak apa ya apa bahasanya hukumnya untuk yang takabuti untuk yang takabuli artinya ada yang secara dogmatis karena yuk bernilangunno yungunno artinya kita harus ikut enggak bisa digaikan juga ada yang takabuli kalau di terlisik secara akal memang ya masa akal kenapa kok itu disaya akal kalau dalam hal ini kalau dalam hal najasah itu berarti metode istimbahnya bagaimana artinya kalau ulama syafi'i menyatakan ini karena istiqdar istiqdar itu apakah al-hillah atau dia segedar hikmah kalau ala illah berarti kita istigarnya hilang berarti akan berubah menjadi suci tapi kalau dikatakan hikmah maka yuk ketika istigarnya enggak ada maka tetap rajis kemudian masuk pertanyaannya adalah ini ini gimana ya kok pertanyaan terus ini berarti dari tadi anda nggak jawab dari tadi pertanyaan-pertanyaan sebelum itu ya sebelum itu yang yang jelas untuk paham kalau nggak paham ngapain jadi moderator lagi mau saya simpulkan sampai malah bertanya terus nih saya jelaskan dulu ya saya jelaskan dulu jadi dari pertanyaan itu tadi kenapa kok terus kemudian apa yang membuat eh apa namanya keharomannya ataupun eh haruma tanahuluhannya itu apa dari jawaban-jawaban yang masuk karena memang enggak ada atau tidak bisa menjadi rumus atau tidak bisa dirumuskan bahwa ilat keharoman sebuah kenajasan najasa atau tanahulun najasa itu dari halal tertentu karena memang itu sudah enas ataupun eh ketentuan daripada syarah bukan karena listik dari hal dan sebagainya itu tadi artinya kan jawabannya kan gitu berarti kan tidak ada atau tidak eh kalau tanya semisal lah terus kalau enggak karena alasan-alasan tertentu terus apa yang membuat eh najasa itu haram ya itu tadi mas syarah syariat saya setuju kalau masalah istighdar itu tidak berpengaruh artinya pokok syariat gila gimana ya pokoknya ya segitulah yang menyebutkan pokok sesuatu yang menyebutkan tidak sah dirumakan untuk salah berarti itulah najis sekarang pertanyaannya adalah perkembangan masalah perkembangan masalahnya adalah eh misal bekecot tadi bekecot itu kalau mandab syafi'i hukumnya adalah haram alasannya adalah listik dari hal alasan yang dicetuskan oleh mandab syafi'i listik dari hal itu apakah alasan yang hanya sekedar pantus-pantus sampah atau memang itu memang bukan sebuah ilat atau hanya sekedar hikmah maka nasnya ini ikut-ikut-ikut apa panggap syafi'i ini Hai paham dong semen berarti bertanya untuk eh di untuk diutarakan perkembangan masalah ya berarti kan mau diangkat pertanyaannya ya monggo lah kalau istighdhahnya hilang karena loh kalau istighdhahnya hilang terus matinya terus opologi bisa jadi orang haram ya bisa jadi seperti itu hukum itu bisa jadi seperti itu loh yang tengah-tengahnya contohnya ya kayak busok contohnya al-busok gitu tuh busok-busok itu kan ya lewis metu sanggok makdin ya kan gigok nih gigok nih ya itu mau mb busok singwis keluar tapi kalau itu enggak istighdhar seperti busok tuzauja utawa busok ul-bali iya toh lil-barokah kan enggak apa-apa busok nih alasan itu saya kasih yang yang lainnya loh kalau diarahkan kepada wali nabi itu mustah nyanyi apa lu barongkah keluar artinya itu tidak ada istighdharnya itu tidak ada kalau kita tidak berarti kembali misalkan saya itu itu dengan moderator ya moderator merasa jijik dengan itu saya kemudian apakah itu saya itu menjadi najis alasan suci ini atau najisnya itu karena najis atau karena dia tidak keluar dari makhluk enggak kembali pertanyaan lain maupun pertanyaan ini harum kalau misalnya harum itu kembali pertanyaan saja jadi makanya gini ya berkembangnya seperti itu Pak berkembangnya seperti itu ini intinya ya berarti enggak usah enggak usah melibar terdahulu ya karena nanti mungkin kefahaman-kefahaman yang lainnya nanti tidak bisa di apa namanya dibahas juga nanti mending kita kita sesuai yang yang tadi dipertanyakan itu intinya kembali ke pertanyaan yang tadi ditanyakan artinya semua najasa-naja yang yang telah disebutkan itu harum bukan karena halal yang telah disebutkan tadi artinya artinya itu merupakan memang dari Sarah kalau andai kata memang nanti ada halal tertentu ini ternyata najisnya karena karena apa namanya eh harum tanawalnya karena mustadhar Oh ini karena membahayakan ini kan sudah tidak terkategori dari yang kita tanyakan karena yang kita tanyakan itu memang secara umum najasa itu karena apa harumnya nah ternyata bukan karena hal-hal yang telah disebutkan itu tadi ini sudah nanti kalau ngereken sampe yang terus mending untuk untuk pertanyaan kali ini kita cukupkan sampai di sana dulu ya di sini ya di sini ya semuanya itu yang lain berkenalan-berkenalan ngapun ten ngapun ten jawab 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 tekon 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 jawab jim tekon ngapun ten tolong mubayan nopo yang kang wau di jelasakan masalah nopo bayi laki-laki sing ala jihodi tako dinu bespun din anak kecil laki-laki ya ini ini minta dijelaskan lagi ya nonggo mubayin masalah sebatas mana sebatas mana sebatas mana mungkin waktu dan tempat saya persilahkan kepada bayi awamunah bintang hati-hati kalau dari mubayin yang tadi itu keterangani ala jihodi takut itu untuk energi berarti untuk mengganti energen pak jadi kalau menurut kepahaman saya ini ala jihodi takut itu pokoknya dia hanya jadi anak kecil yang umurnya kurang dari dua tahun ini anak kecil bayi laki-laki umur kurang dari dua tahun itu air kencingnya dikategorikan najis mukofapah kalau memang dia hanya makanannya hanya masih asik tok kalau putih dia makan makanan yang lain itu hanya untuk dia belajaran mangan artinya kalau enggak minum asih dia enggak kenyang kalau ala jihodi takut berarti kalau selain minum asih sudah bisa kenyang itu berarti air seninya sudah air seni yang mutawasih tok maksudnya takaran-takaran untuk jihati tahodi ini ku kenapa nggak sakpiron takar kadar sakpiro kuat oke coba takat bujirnya sampean lho maksudnya nggak itu loh nanti kan seumpumnya nggak itu memberi makanan kepada bayi tapi niatnya si ibu nopo la ala sabli tahodi pengen dulang tapi kok terus-terusan mari ditulang kok dulang nek mari ditulang nek makanya saya tanya ala jihati tahodi ini ku sebatas mana jolah pokoknya ini kok kalau ala jihati tahodi misal jika dimakan nasi ternyata tetap masih jaluk nasi terus mampu maksudnya kalau kan nggak ada bayi maksudnya bayi ini kan walaupun diberikan makanan pikwatan itu tetap jaluk asih jadi jihati tahodi itu tidak harus terus menerus walaupun cuman sekali ala jihati tahodi gitu loh ya terus kemudian setelah itu kembali ke asli lagi ya tetap makannya kalau tangklet jadi kalau jahati tawadi itu digolai muka balai muka balai yang ala jahati tawadi muka balai itu kan enggak jahati tawadi itu makannya kalau tangklet yang saya bertanya kan ukurannya ukurannya gitu ukurannya ukurannya sepisan sepisan di tulang ala jahati tawadi muka bernya nambah energi nambah energi, nunjang energi kemudian setelah itu tidak akan menek kembali ke asli lagi itu hukumnya tetap orang pilih berarti yang ditinjau itu adalah saya akan jelaskan jawabannya dulu jawabannya dulu nah langsung jadi memang ada kemungkinan kalau makan satu kali terus kembali ke asli wakilu ala jihati talbodi koyidun filqoidi faizduku bila di lam yakul ato'ama aslam wabiladi tanawalahu la ala jihati talbodi, contohnya katah nikihi bitamrin wa nakwihi wa ta'na wulisufuf wa nahwu lil islah wa ta'na wulisufufi wa nahwihi lil islah kemudian wabatiya koyidun akhar wa huwa ayyakuna dunal hawlainimun terus terus pauluhu wabiladhi lam yakul ato'ama aslam takfanya tempat terpikir takfanya makanya kalau tangklet la ala jihadi tagodi ini sebatas mana contohnya kan dicetak ikhormo di orang jawa dicetak ii gedang nah gedang ini harus sepiro ala jihadi tagodi artinya untuk membedakan antara jihadi tagodi dengan tidak itu bagaimana makanya kalau tangklet masalah sepisan tagodi terus berpunikung kalau ngomong-ngomong apakah sesuai dengan niat atau bagaimana oh saya niatnya berarti ala jihadi tagodi berarti lebih dari tagodi berarti lebih dari mungkin dari yang lain yang lainlah biar berwarna dari yang lain atau pendapat-pendapat yang lain dari ini saya jawabannya pun kejawab saja nih cuman yes bulet-bulet-bulet roti sui waleng artinya kalau diarahkan makanan langsung mau diarahkan kepada najis mutawasitoh ini kan pun panggil muka balatnya seperti apa kan kalau kita cari kalau kita mencari batasan tagodi kan hanya sebatasnya menurutnya kalau sudah menjadi makanan pokok berarti karena jisnya mutawasitoh ternyata tidak seperti itu saya menolong anda supaya anda tertolong bisa menjawab makanya tadi kan sudah dijelaskan juga oleh sahil ukurannya itu sebenarnya ukuran patenya itu apa karena nyatanya di dalam ibarat dijelaskan bahwa ternyata cukup satu kali makan ala jihadi tagodi meskipun besok minum asih lagi itu tetap dikatakan bahwasannya makanya itu lijihadi tagodi dan dan najisnya yang dikeluarkan oleh anak tersebut itu sudah bukan muhafafa lagi sudah bukan alias sudah merupakan najis mutawasitoh gitu loh nah untuk membedakan antara satu kali dengan anak jihadi tagodi dengan tahnik dan sebagainya itu apa apakah apakah tadi saya ingin memisalkan apakah dengan niat atau ada cara-cara memakankan tertentu mendulang tertentu oh leh dulangki mereng nengen berarti tagodi leh mereng woda apa seperti itu kan yang ditanyakan sahil kan itu ada gak alamah-alamah atau tanda-tanda tertentu untuk mengetahui itu gitu loh maksudnya maksudnya keterangan tentang apa batasnya tagodi tadi itu kan kita kira-kira dengan dengan tahnik tahnik itu kan kalau apa namanya kurma makanan pokoknya orang Arab sedangkan kita makan pokoknya nasi sedangkan tahnik sendiri tujuannya bukan tagodi kan mungkin kalau batasan tagodi kalau kita untuk nasi kalau sekedar untuk mencicipi saja mungkin bukan tagodi karena misalkan mencicipi kan gak warak gak kuat walaupun itu makanannya tagodi kan mungkin batasannya ketika dia itu dikasih makan porsinya berapa dia itu kuat untuk dalam beberapa jam oh berarti kader-kader makanannya iya bisa jadi gitu warak-warak nah artinya jika dia dikasih nasi dia itu bisa warak kuat ada gak lemes itu berarti masuk batasan tagodi kalau melihat dari tahnik tadi loh berarti eh memaknai tagodi itu dengan kadar makanan oh berarti katakanlah kadar makanan untuk bisa meninjau eh tagodi itu tadi eh katakanlah saintong lah minimal ya berarti harus saintong ya betul kan berarti kurang dari saintong itu bukan tagodi gak misalkan bayi itu ukurannya berapa misalkan 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 setengah heritong misalkan misalkan itu bisa menjadi pengganti asing dia menjadi kuat itu kan maksudnya tagodi kalau sekedar cuman sekedar rong upo tolong upo itu apakah maksud tagodi langge berarti kan ukuran loh ya ukuran berarti balik lagi ke ukuran langge berarti semisal ukuran untuk takowinya eh bayi ini tadi satu hintong semisal ya berarti kurang dari seintong itu bukan dinamakan tagodi gak tau gak tau gimana yang lainnya tanggapan yang lainnya kira-kira ada ibarat pendukung gak ya karena kita ngobrolnya ke tahnik tadi ya sejauh ini tahnik ya berarti ya wajah langge tahnik tahnik bahwa kan masalah tahnik pun kita kan juga belum jelas tahnik itu kan pasal musernya kurma ke tahniknya kurma ke tahniknya kurma ke pasak piring yuk makanya tadi kan kalau sekedar sebenarnya gini loh sebenarnya kita itu kurangnya itu gak ada yang uruni barot itu saja loh jenik sebenarnya mungkin yang ada uruni barot gini itu sebenarnya bisa clear cuman karo gini bahas ini kepahamannya jadi tahnik nah ibarat kan dari kefahaman toh sedangkan kefahaman ini kita juga bisa berbeda-beda gak ukuran tahnik kita lihat dari ukuran tahnik saja nah iya tahnik ada gak ada gak tahnik satu kurma saja kan cukup ukuran tahnik itu maksimal berapa nah nah malah nah oke makano kita kan makano kita kan gak tau ukuran tahnik itu berapa lah itu itu kurangnya satu kurma bak nah ada ibaratnya ada ibaratnya nah ada ibaratnya gak tahnik di tamrin gitu toh iya kalau kalau berarti kalau dua kurma kita pukul ini kita pukul kita pukul ini sebenarnya kalau ada yang membawa ibarat itu sebenarnya bisa kita klip apa kita cukupkan kita cukupkan pun artinya belum ada kejelasan tahdidiyahnya secara pasti kita pun untuk mengategorikan ini tahnik apa ini tahodi juga masih bingung ya itu saya kira kita sambil berjalan mencari ukuran tahnik itu berapa jadi ukuran nasi ya ukuran tahnik itu ya bukan tahodi gitu maksudnya sendiri berjalan itu loh kalau lu jahit loh tahdi wih di alam ya apa yang kuasa di alam ya kulal ya kul to'am aslan awakalau la lita di kak layawes kui katani kihi bitamren kui banawi kalau ingin tahu ukuran tahniknya berapa satu korma bukan satu kilo korma satu korma berarti kalau berarti bisa nggak maksudnya bisa kita tegaskan nggak kalau memakan satu korma lebih dua korma semisal ini sudah kategori tahodi nah itu kan beda pemahaman kan makanya dari itu belum bisa kita pastikan maksudnya 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 tidak ada pentaksisan maksudnya 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 karena apa karena kalau kita lihat anaknya itu nggak mesti kadang anak itu diberi makan satu korma itu sudah kuat ataupun dua korma ataupun tiga korma itu beda-beda kan mestinya nah makanya saya kembalikan pada urfi saja atau mungkin ada yang punya ibarat yang jelas yang jelas yang dimaksud kuat di situ ukurannya berapa kalau ada tapi karena nggak ada ya mungkin saya arahkan pada urfi saja yang penting di situ yang penting di situ kalau memang makanan itu sudah dianggap sebagai kekuatan untuk si bayi maka dianggap sebagai takuti sehingga menjadikan hukum daripada air kencengnya itu hukum najis mutawas itu dari ala jahati ta'udhi berarti beda kayak maudil artinya ala jahati ta'udhi adalah dilihat dari tujuan nyentak berarti masih nyentak ya rongkormo kalau tujuan nyentak kemudian menyebabkan dia warg karena tujuan nyentak itu tetap tidak ala jahati ta'udhi artinya air kencengnya adalah tetap muka papa karena di praktika lain adalah misal lil islah jadi istikmah li sufu misal misal untuk memperbaiki apa atau untuk obat itu walaupun kemudian menjadikan dia warg bahkan sampai misal dua tahun itu tetap nazisnya adalah nazis mukho kawal karena tidak ala jahati ta'udhi jadi jahati ta'udhi itu maksudnya adalah tujuannya apa terkandung niat terkandung apa tujuan tujuan tidak perlu niat apa tujuan dia memakani jadi tidak melihat dari karakteristik makanannya atau puluh aneh atau standarnya bukan supaya kuat atau bagaimana bukan bukan puluh aneh apa seperti ini bukan 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 kadarnya tapi dilihat dari jihahnya kalau jawabannya seperti itu nanti menimbulkan permasalahan baru jadi misalkan sampai punya anak kalau orang orang nguyuh ini kalau tak akan sampai makan ini aku niat niat apa jadi aku nggak ngerti hati saman bayang apa makanya nggak ngerti apa 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 sekarang yang enak ya uruf ini mau umumnya biye jadi umumnya misalkan ya misalkan bayi ini umumnya ini jadi jadi di gedang lagi marki itu sudah mutawasito kalau misalkan cuma di dule pisang misalkan ya itu masih kebapak berarti ini ya kalau saya simpulkan dari beberapa jawaban yang masuk ada yang ada dua jawaban sebenarnya ada dua jawaban pertama melihat kadar makanan yang didulangkan ataupun yang disuapkan yang di ya kemudian yang satunya mengatakan bahwa untuk untuk kadarnya berapa tergantung urfi melihat kadar ukuran kadarnya melihat urfi satu jawaban menjawab seperti itu jawaban yang lain menjelaskan tentang yang penting tujuan ya tujuannya apapun meskipun itu sampai warad ya itu apa namanya tetap tidak dianggap halajihati tahodi ya berarti bisa enggak kalau saya saya jamaikan ya ten berarti kita ambil kesimpulan bahwa kalau tujuannya itu apa namanya kalau tujuannya itu untuk tahodi atau memakani untuk memakan nanzarian itu langsung apa namanya langsung bisa kita katakan dia makannya adalah halajihati tahodi tapi gini gini tapi meskipun meskipun makanannya banyak sampai warad tapi kalau tujuannya untuk lain hal bukan untuk takawut maka meskipun sampai warad itu tetap tidak dikatakan halajihati tahodi kalau saya pemahaman mudahnya seperti ini kalau anak ini sudah diberi makan tujuannya memang diberi makan berarti halajihati tahodi tapi kalau tujuannya diobati dicetai maka itu bukan memberi makan tapi obati walaupun dikatakan 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 senajam kalau satu cuwil satu cuwil satu cuwil satu cuwil 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 satu cuwil satu cuwil cuwil satu cuwil cuwil satu pulung pulung enggak awed punya dulu baru nanti sari dari campur ambil ikan awed diri di kualit ening bayi itu tahni jadi kalau tahmer kemudian karena memang tujuannya atau prakteknya bukan memberi makan tapi kalau anak kecil ini makan-makan selain hasil itu ternyata masih ada gelapnya ini musilah min baulihi wa layung dohu alal awjah alal awjah nihayah wa ziyati artinya kalau mukaw bilul awjah itu tetap masih dihubungi pembahasannya jadi enggak layung masih di berarti kader nggak dihitung ya kader tidak dihitung yang terpenting umur kita kembalikan ke urfi kecuali kemudian kemudian ya kalau saya mungkin lebih ke hati-hati aku nggak tahu kalau menurut saya saya makai ibarah ini dalam kitab Bu Jeromy disitu ada keterangan wasoro'a fi hukmin aja jatil muhafafati illa baulah sobi illa baulah sobi aladhi yakulutu'am wal muradhu okalu ato am wal muradhu bihi lam yakul ila laban hatal mak orang mangan saliani susu bahkan itu air berarti kalau lihat dari sini selain asih termasuk salah satu kehatian karena untuk pakai bahasa urfi dan sebagainya kan sulit di pokoknya makan selain asih dan selain asih berarti di bumi mutawasito terus dalam ibarah asli rautoh lam yut am walam yusrof siwal laban tidak diberi makan tidak diberi minum selain asih memperkuat dari ibarah di dalam kitab Bu Jeromy adalah khotib jadi saran saya untuk lebih kehati-hatian ya pokoknya kok dimasuki makanan selain asih berarti itu kategori mutawasito tetap tidak menampilkan dari keterangan yang tadi walaupun untuk misalkan kalau di PSGF yang tujuannya untuk islah ya kan itu selain asih itu tetap kok apa ada-ada coba bisa di berarti islah itu ditaksis untuk Tadawi ya mungkin sambil menunggu dicari barat eh 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 Enhan in Hai abun kelima ya ya coba dipahami barang-barang yang pertama bahkan hanya bahasanya hanya sekedar istiqmal bukan lita dawi tapi istiqmal mempergunakannya bahkan kalau sampai istiqrok dua tahun itu masuk tergolong islah artinya tetap mukhafah jadi tidak terkhusus Tadawi itu tetap diarahkan kepada Tadawi sampai mungkin sakitnya itu berkepanjangan sampai masalahnya pakai wahu ada yang lita dawi ada yang istiqmal di ruang ini mudah-ruang yang merahim kawlu awlil islah ay wain haswa labihi at-tawudi Hai koluhul islah sodikun bima ida karena al-mutana will gilaan yutada wabihi yang pertama yutada wabihi kemudian wabimah dengan sodikun bima ida stak malaku mudatan madidatan walau istagraqotil haulaini kalau tujuannya bukan untuk makan hanya segera istiqmal bahasanya maka yuk susu formula kalau ikut kalau ikut redaksi pada Gujai Romi masalahnya sufor itu kan tercampur dengan air kata-kata itu sekelasnya kegunaan berarti kegunaan dari SGM itu tahu ternyata tujuannya benak kuat ya berarti bodoh enggak imangan makanya maka sorokan kalau-kalau kita tanya tujuan terhadap masuk ngomong-ngomong di sini punya macet ngomong-ngomongnya apa kan ya mana ya kalau enggak tahu ya berarti dikembalikan kansal langit makanya dihukumnya aja andai ngomong-ngomongnya jangan ibu Sibian aku masa juga aku nggak mau hitung barangnya apa kita ikut pada redaksi Gujai Romi ini apa gimana mengenai sufor dan lain sebagainya ya maupun Gujai Romi atau yang lain ya sama-sama berarti ketika ada shopee nalikonik masih selama dua tahun masih asyik kencingnya dihukumi misalnya ya misalnya kalau lili silah itu misalnya SGM tujuannya supaya bentuk langit keren pak kalau ngalih tujuan aku harus ngapasin di sejauh kita sulit menghukumi kalau tujuan itu kan hanya yang tahu kan orang tuanya kadang tidak seperti itu lho pak kadang tujuan itu terlihat dari fungsi dari SGM itu apa kalau fungsinya jelas ya kalau fungsinya memang tujuannya untuk energi ya berarti berarti wis maka mau tidak mau nge-ke-ide berarti bisa memberi makan tapi kalau misal dia punya masalah apa kemudian carikan sirup makanan apa misalnya sirup dia punya tujuan karena nggak mungkin akhirnya makan sirup itu benwarna karena nggak mungkin setelah masalahnya kadang begini baik itu minum susu susu formula ada kalanya asyik bunda itu belum keluar makanya terus nyusun ini makanya pake susu formula kan gitu purvinya di sini loh merasa menunggu di sini banyu warna ngomong malik pokoknya mahera onok banyu susu dis terpaksa tuku susu SGM kalau SGM itu sudah jelas itu taknya itu kekuatan saya simpulkan ya saya simpulkan jadi ini berarti saya simpulkan berarti intinya kita melihat ya melihat apa namanya pertama tujuan daripada orang tersebut atau bayi kita makani terhadap selain asi itu apa pokoknya kalau tujuannya hanya selain berurut berubat dan tahnik itu langsung kita kategorikan sebagai tahu di teman-teman ya berarti kalau tujuannya masih tahnik ataupun eh tadawi ini eh tadawi ataupun nil islah ini masih kita kategorikan sebagai mukhafafa hanadisnya artinya bukan untuk takut di teman-teman ya mungkin kita cukupkan sampai disini kita 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 berlanjut ke pertanyaan yang lain munggo Hai harus aneh mas praktek new-chending nah gue malah enak biasa ini praktek menyucikan mukhafafa Oh iya langsung dibuka ini praktek ya yang merasa sobhi nggak berani nggak berani nggak berani moderator sakit maju maksudnya orang berani kopi hai 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 ya kok ya nggak prakteknya biar enak lo tadi ya 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 berkata teori cek 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 haект susah di jelaskan oleh Mubayin cek 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 avvens mie ngomong sih lakoni gini ayo maju ayo maju ayo maju ayo maju kakek kakek kurang kakek setengah liter tisu 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 ah iya saya mutlak imba kok pertama kita bahas najis mohofadu nanti mutawasit iya di terangkan dulu namanya terangkan di jelaskan ah tangannya dicelup nih langsung artinya pokok Roto Roto sebenarnya praktek Rosulma itu yang terpenting sarannya adalah pokoknya Roto sekirah air itu mencapuk ke Roto ke Mahalun Najasa prakteknya kalau Rosul tanpa sayalan itu pun sah di ciprat-cipratnya pokok Roto sudah suci pun masyarakat campur kemudian bahasanya bahwa tidak disyarahkan ada sayalanuri lep ini sarung di ciprat-ciprat di ciprat-ciprat di tempat-tempat eh 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 Bausup eh gua misalkan 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 gini sarung misalkan ya yang penting kan nanti ciprat gini nah ini kan gak ada yang mengalir nah ini sudah jenengnya apa rasanya tapi syaratnya harus rata nah iya diratakan rata-rata sekarang muhaladho nih ini sebenarnya gini ya yang perlu menjadi catatan yang perlu menjadi catatan itu adalah rosu sebentar saya mau berbicara sebentar sebentar dengarkan moderator jadi ukuran rosu itu hanya sekedar minimal jadi gak harus rosu enggak artinya rosu itu malah kangelan karena kita kan banyak airnya yang dikebiur ini itu kan untuk mengukur kalau misalkan enak banyak itu cukup dengan rosu itu gak apa-apa oke 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 mungkin mungkin yang lainnya yang lainnya yang lainnya pertanyaan yang lain pemahaman 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 yang lainnya ada gak sebelum ke yang kedua banyak teman-teman atau praktek maksud daripada ini cara basuhnya kalau airnya itu sedikit maka harus air yang mendatangi tempat najis jadi harus mengalir tapi kalau dan apabila prakteknya dibalik artinya yang terkena najis itu yang mendatangi air prakteknya itu dicemplung ini maka eee perkara yang terkena najis itu tetap najis kenapa ya misalnya ini 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 sedotan najis maka ini kalau airnya sedikit maka caranya adalah air yang mendatangi tempat yang terkena najis karena yang terkena najis akhirnya disiramkan kalau dibalik prakteknya dibalik akhirnya yang terkena najis yang mendatangi air maka ini tetap najis dan ini menjadi najis ini menjadi kena najis ini airnya najis ini seperti yang saya katakan karena karena kalau dipraktek ini masalah laundry itu tidak ada di karena laundry itu pada prakteknya ini mesin kunci kemudian bajunya dimasukkan kemudian air dimasukkan di situ ngendap nah ngendap itu berarti kan sama dengan hak muta najis yang murut jadi yang mendatangi air itu adalah yang benda yang terkena najis akhirnya ya jadi najis ternyata ada ulama ada yang menyatakan bahwasannya syarat waridan la maurud dan itu tidak syarat mutlak ada yang menyatakan waridan maurud waridan maurud ini ada yang menyatakan misalnya ini kena telek ni kuahu kemudian dimasukkan terus pokok ni kuunresi jadi ni kuunresi ada yang menyatakan seperti itu sehingga kalau dalam kasusnya laundry ini pokok banglesin cuci itu kalau diterima dalam keadaan kondisi korenah suci berarti mesin cuci oke oke artinya kalau kita kenceng dengan yang ada di dalam kitab kita berarti mesin cuci hanya untuk ngucek-nucek tok juali kalau kita mengikuti pendapat ulama yang tidak ada bedanya antara warid ataupun maurud itu kalau kita mengikuti pendapat itu maka baik itu warid atau maurud itu tetap dianggap suci penting sudah gak ada ainun ajasahnya mungkin yang lainnya sebelum yang ini ada gak kalau kita memang sudah gak ada terpaksa ya itu kan dimakfuhkan ya ketika jatuh dengan sendirinya pada suatu waktu padah yang terdapat air nah itu untuk batasan sedikitnya itu seperti apa kerantan semisal cecak cecak kan nageng cecak ini gak ada ladama lahusailun kemudian apa jenis akrob atau sarton ini gak ada ladama lahusailun apakah ketika langtutroh andhu ini gak 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 sebab itu sebab penjelasan tentang batasan sedikit atau enggaknya meskipun tidak mengalami perubahan itu terus beripun menai cakap semantan monggo moderator monggo mungkin dari mubahinya dulu kita persilahkan iya we saya yang lain yang lainnya bisa dibantu menjawab jadi kalau mau dibelah disuwek ini jurunnya gak enak yang mengalir ya ada ada darahnya tapi gak mengalir mungkin seperti itu yang ditanyakan batasan banyak banyak sedikit ini terlalu nyambung orang maksudnya pertanyaannya kita coba dijar entah kok ngomongnya darahnya ukurannya darahnya lagi ukuran kewane ukuran kewane ukuran kewane semut lah semutnya segar bisa ukuran yikar semutnya semutnya nyemlung itu sijiok nah ini malah berkembang enggak sih di teko ini bunuh ya li jamak naku apa semutnya ku layak telur cancuh ini jangan siji apa ibu masuk siji sebenarnya yang dimasalahkan adalah banyak sedikitnya atau tar ini ngerti kerantan ku lah nate maos alfalah gigong alfalah gigong terus gak situl eh si mau takutnya mau ngerti lo kerantan ku eh kulay nate mirang oh rabuti disilaknya kan semisal ngerti ini buatan nyemplung piamba tapi terus uripe teng banyak ini ketika mati ini langsung autonajis kadus lintah kulay nate mirang ngerti ngerti terus lintah ini mati kok teng lebet waw inak waw autonajis autonajis air air terus merti saya dame sesuji lintah ini lintah ini lintah ini kurang yang mengalir itu darah ini kurang yang mengalir ngano mili malah jadi kan sampun observasi diri saat ini lintah bernyokot silid pun ini aneh gede jelas ngoblah gede mili berarti punya dasar dia punya darah mengalir menarik cecawo kan jelasin kan cecawo kan misal coblok jeplok akhirnya mati terus kan perubahan ini ini kategori banyak atau sedikit padahal akhirnya berubah itu pokoknya gak berubah lah mau kan ketentuannya pokoknya banyak ini kecempurungan kewan sehingga darah mengalir mau pokoknya gak berubah ya tetap airnya suci untuk yang ini enggak bahasa Indonesia gak apa-apa masalah aku guru makel kurung suaranya moderator yang hancur kok penggering jadi hauannya terus ngelentruk kabel makanya bener saya tadi mending pertanyaan yang lain saja pertanyaan yang sudah gak jelas dari lintah cecah nanti hewan-hewan masuk semua mungkin itu sudah jelas ya mungkin bisa pertanyaannya bisa dimusawarohkan dulu nanti sebelum itu yang lainnya dulu mulai mulai wakiyah mulai wakiyah bisa lah wakiyah kan santri yang jadi hewan-hewan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini pertanyaan masalah nazis Mubarakatuh ini ya jadi kemarin itu ada kejadian itu waktu itu ada seorang anak ini berjalan itu dikikit anjing dikit anjing itu giginya tuh sangat mendalam setelah itu kan otomatis antar tadi itu kan orang punya panik akhirnya dibawa ke dokter begitu kebetulan dokternya itu bukan Islam hidup mati disitu cuma sekedar dibersihkan langsung diperba gitu jadi tidak ketahuan bahwasannya itu secara hukum kan harus dibasih tujuh kali campur dengan debu itu disitu langsung diperbaikannya akhirnya sampai lama sampai mengering gitu jadi itu pertanyaannya itu cara membersihkan itu bagaimana apa didiamkan itu atau ada cara pembersihannya yang lain itu cuma ini yang bisa saya tanya dan mohon penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah jelas ya pertanyaannya nggak perlu saya ulang eh mungkin dari teman-teman langsung langsung ya ya secara umum eh nggak usah mubayinya dulu ayo secara umum secara umum jawab yang di pertanyakan satu dulu itu perlu dibersihkan atau tidak karena kan sudah mendaging tentunya lah kalau jenis dibersihkan berarti kan kalau lebih disuai barangnya hai 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 ngekali koknya jobbernya kok lo jadi ini sudah tertutup perban kalau mau menjobo lo layo lebih simpelnya perban kan lalu ya itu kok kok saya sedikit tadi yang ditanyakan giginya saya tadi itu masuk ceruh kemudian sampai garing otomatis gigi yang masuk ke dalam daging itu kan sudah tertutup pertama perlu dibersihkan sampai kedalam apa enggak saya ceritakan kronologi ini seekor anjing dan babi itu kan termasuk hewan yang memuat najis yang bersifat mogolato diceritakan seseorang yang bernama umpomo selamat beli siratu rohim ke rumah saudaranya bersama rekannya ketika akan kembali pulang ke rumah ia mengalami insiden yaitu digigit anjing setelah kejadian tersebut ia langsung dibawa ke rumah sakit dan langsung menerima perawatan dari dokter yang melibuti dibersihkan diberi obat dan kemudian diperban dan tentunya dokter yang menangani selamat tadi dari agama non muslim pertanyaannya bagaimana cara menghilangkan najis mogolato yang timbul akibat dari gigitan anjing tersebut sedangkan posisi luka masih tertutup oleh perban apakah tetap harus disucikan sebagaimana tuntunan syariat atau menunggu sampai lukanya kering dan apakah dalam kondisi seperti ini dia adalah orang yang membawa najis mogolato atau tidak saya ulangi bagaimana cara menghilangkan najis mogolato yang timbul dari akibat gigitan anjing tersebut sedangkan posisi luka masih tertutup oleh perban apakah tetap harus disucikan sebagaimana tuntunan syariat atau menunggu lukanya sampai kering dan apakah dalam kondisi seperti ini dia adalah orang yang membawa najis mogolato atau tidak berarti posisi sudah diperban nah karena dia tahu kalau itu najis mogolato karena dia bingung apakah ini harus dibuka sehingga tidak dibersihkan dahulu atau menunggu keringnya maksudnya mungkin itu dulu ya dari musyawirin mungkin ada yang mau berpendapat atau mungkin tabayun soal kalau belum masih belum jelas iya soalnya jelas iya soalnya jelas iya jawabannya pribun mogol yang mau menjawab tidak apa-apa ditanyakan balik kepada dokternya dulu iya iya mungkin ada yang dibuka itu perbannya itu apa namanya terus dibersihkan terjadi doror saya kira tetap itu masih apa di rusol tapi kayak kirok-kirok iya ini mah menjawabnya lah kawo-kawo daripada gani jawaban balik padahal apa baiklah terwala di lorok tadi nah terus selatnya kembil ya eh selatnya gue najis iya kan berarti di anu ada satu jawaban masuk meskipun belum ada ibaratnya ya ada jawaban masuk bahwa ditafsil artinya ditanyakan dulu kepada apa namanya topiknya apakah kalau di kalau semisal ini dibuka dan dibersihkan kira-kira terjadi bisa terjadi doror enggak kalau enggak maka kita tetap wajib untuk membersihkan tapi kalau iya akan terjadi doror maka tidak perlu untuk dibersihkan satu jawaban masuk dibarut menyusul mungkin dari yang lain ada enggak ada mas oke monggo kalau menurut kamu kaki yang terkena digitan anjing tersebut itu masih berstatus nasis selama belum disusitkan seperti semestinya cara meskipikannya itu tidak harus dikejar tapi cukup dibasih dohimnya saja kemudian sholat-sholat yang iya lakukan selama belum suci tadi itu wajib dikotol oh berarti iyata wajib iyata ada di parut pendukung mungkin lah ini loh ini monggo monggo ini loh kan pena lah ini asnal matolib asnal matolib yang yang bawa asnal matolib atau maktab bahasa milahnya oke monggo dibaca silah rahmanir rahim asnal matolib 1 sohifa 58 khotimatun iya gusala famahu almutana jisa fal yubalik fi goro-goro mau pun ngerti ini terus bagian ini kibarat ini lah liya gusila kulama pihadi zohir walaya betali uto aman walasyaroban kabla guslihi li'ala yakuna akhiran lina jasa nakolahu filmajmu anil jua ini kau luhu walil husalatih hukmul mahali ba'dal gusli husalatun li'ainin najisadin layakunu hukmuha ba'dal gusli hukmu til kalaini fi mayata alaku bituharo bituharo wa suratuhu fituro binajisi watini wanahwi hima idha gusalahu fa innahu yaudu tahuran hatta yatayamama bihi wa yagisila bihi minhuluhil kalbi wa amma husalatuhu wa huwa almak wa almak khutba da'an sofa wa rosa batinu fa innahu tahirun la tahurun ala ko idhati sa'iril husalat ila antol walau akalalah makalbin nasya syafi'i ala anahu yagisilu famahu sabu'an wa yu'affiruhu terima kasih di alami terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih walau akalalalah balik nasya yagisilu 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 kubulihi waduburihi min ajlil bawli awil waiti marotan wahidatan terus Oh berarti itu disamakan dengan ketika memakan ketika memakan daging anjing ataupun daging babi itu yang perlu dibasuh itu cuma mulut dan juga kubur tuburnya lagi arti ini ketika maksudnya yang titik poin yang disekai ingin disampaikan itu kan yang wajib dibasuh adalah lohirnya saja lohirnya saja maksudnya tidak sampai ke dalam-dalam kemudian untuk mengibar roti yang itu tadi yang kewajibnya ada tadi les kadung maka ngomongi rapatah mikir persiapan yang lain mungkin bisa menanggapi misal gigitan kemudian terus legok ini belum lega kasih kita ini itu berarti yang dibasuh yang mana sekelegoan yang jiru ini gue atau cukup yang dure kok tapi di sehiri tapi di sehiri dan di sehiri dan di sehiri dan di sehiri yang terkenal berarti kan saya jiru ini bareng kalau tadi bahasanya yang di ibarat itu PAM PAM itu apakah mencatup dalamnya enggak kira-kira masalah seperti PAM itu begini karena PAM itu memang bisa anggota akhirnya tidak itu sebenarnya tapi ini kebuatan ini jadi karena tragedi kemudian terus legok nah ini yang dibahas itu ya bisa legok itu lagi atau dure ini yang akhirnya ketika ngodal kayaknya ini yang mana kalau ada masalah apa ya ada masalah apa ya ada masalah apa ya ada masalah ini ada masalah ini ini bahasanya jadi wajib untuk membasuh tempat ri misal kecocok ri ketika ri itu kalau apa ya ketika ketika dicabut ya tempat nyocok riut ketika dicabut itu bahagia maaf Tuhan berarti melekak berarti opos yang melekak itulah yang wajib untuk dibasuh itu dikatakan tohir nah itu baru dikatakan tohir karena ya meletak yang mau wala yasuh alwuduq ma'abhaqe idha qanat biha itulau uzilat baqiyah ma'al baqiyah ma'al luham maf Tuhan nah misal kalau yang ini tadi diibaratkan gigi giginya itu nancep misal gigi ini anjing tadi nancep itu kalau giginya itu sekiranya di kalau memang sekiranya dicopot kemudian membuka leksong mau dicopot kemudian bolong atau membuka maka itu wajib untuk dibasuh dan tidak sahuh itu besertaan itu masih ada tapi kalau ketika dicopot itu misal mungkin sudah daging sudah daging kalau ternyata kalau dicopot balik mana iltiham maka itu enggak apa-apa nantinya ya sudah daging juga ya bahasanya cuman ya ya perlu ibarat lain masalah apa ya impelan ataupun kalau karena kalau di permasalahan bukan gigi ya bekas kalau bekas kalau saya rasa ya jawabannya ya pokoknya yang di ketika iltiham ketika dia sudah jadi tidak tertutup menutup akhirnya tidak mengo jadi yang perlu dibasuh ya pokoknya yang terlihatan itu berarti untuk jawaban sementara cuman semisal semisal tadi kan ada keusulan oh itu dilihat dulu kalau mungkin secara mbasuh kita sepakat ya berarti kalau masih fihadid dohir itu masih wajib dibasuh kalau sudah masuk batin itu sudah enggak cuman gini semisal kalau dibasuh itu akan mengakibatkan doror atau kalau membuka perban ini akan terjadi doror ini bagaimana dihormati dihormati wakti dihormati wakti tadi ya gimana yang lainnya berarti kalau terjadi doror solat dihormati wakti kemudian wajib mengkodohi selama masih selama yuk masa itu belum bisa dibasuh masa belum bisa dibasuh itu terawah mungkin saya ada yang masih jangka lagi gak ketika anjing itu menggigit kan kenapa gigi ini ku menusuk sampai tembus ke dalam daging ini ku yang saya tanyakan yang dibasuh ini ku area bagian nopo luarnya nopo sampai ke dalam ini kalau jelasnya malih jadi mungkin mungkin saya jelasin sedikit aja jadi kalau 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 itu kalau itu sudah terkategori kalau itu lukanya lukanya itu masih membuka maka itu dikategorikan had dohir artinya wajib dibasuh sak menjeruh sak menjeruh sak sing bolong itu tadi nah kalau itu sudah menutup maka itu sudah tidak terkategori had dohir alias sudah menjadi had batin artinya gak perlu diowok-owok kemudian disewet nonton mungkin ada yang masih belum jelas oke yang cukup kok bisa hafal kok bisa hafal sewi loh ada lu pengen semerep jawaban mau kebetulan penanya ini ini lagi tren bisa lagi tren lagi tren lagi tren jadi nanti pertanyaannya nanti pertanyaan ilmuwan di Amerika oh semuanya ini orang-orang orang-orang jadi ginjal habi ginjal habi itu sekarang bisa dicangkok ke manusia iya 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 terus 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 gini kalau nama-nama ini apa hukuman cangkok kenapa ini kayak gini malik kita harus dicangkok iya iya bagaimana hukuman mencangkok manusia dengan ginjal babi iya 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 betul rumput catatannya pertama operasi harus salamatul akibah harus budu benar-benar aman artinya dokternya harus lisensi itu sebenarnya syarat terakhir syarat yang penting adalah kalau memang tidak ada alternatif suci karena yang ada hanya itu itu baru boleh kemudian itu iya iya bahasanya sudah itu itu termasuk mungkin bisa dilihat dengan tadawi benajis tadawi benajis tadawi mana untuk menyelamatkan kehidupan tapi berarti 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 dengan persyaratan itu tadi ya kalau memang gak ada lagi sarannya sarannya dua itu tadi harus lisensi dan juga gak ada gak ada alternatif lain berarti memang benar-benar kondisinya hanya itu saja tidak boleh karena biar nganu ginjal saya berwarna dua enggak boleh nah bin gimana pak jadi terakhir oke mau gak dibuka nih oke mau gak halo cek cek halo cek pertanyaan terakhir sakitnya ngedahar oke batasan-batasan kalau badan daerah tangklet batasan-batasan batasan najis yang mereka ini dimakfu tapi sedikit najis sedikit yang dimakfu batasan sedikit itu dos bundi kalau memang mereka uruf ini itu uruf yang dos bundi namanya uruf itu kalau memang kita sepakat seperti ini urufnya manusia itu sedikit apakah masuk nonton lho saya minta ketegasan uruf itu seperti apa nonton lho gak paham gak 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 uruf yang seperti apa nonton lho sebenarnya sudah sering ya kita bahas masalah uruf uruf itu memang tidak bisa di tahtid kalau uruf itu kalau bahasanya itu sudah pakai uruf itu sudah sudah tidak bisa di tahtid kalau bisa di tahtid maka ya gak kategori uruf nantinya yang lainnya yang lainnya yang lainnya yang lainnya misalkan di tangan kita ada maupun namanya darah gitu nanah matu nanah lah lho 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 uruf nya gimana bila pun jadi berarti selama belum melebar kemana-mana lho masuk hiasir kalau halaya umum menyatakan itu guna mohon Oh seduanya kali piring kita dulu dulu ya berik dulu Terima kasih. 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 lebih baik badan kurung bayar orang Hai jadi misalkan anjing dibasok kemudian ada yang cipras maka ciprasan ini stabilnya juga harus dibasok cuman ini bedanya karena ini sudah satu kali ini berarti perlu dibasok dari awal 6 kali lagi tidak kok 7 bukan dari awal tapi jadi ini 6 kok ternyata nih berarti limo paham gak di parutnya ada di ibadah semuanya sudah paham ya jadi dari ngeten semisal ini ini ya ini air ini ada najasah muhulatoh ya saya gebiurkan yur ini kan sudah satu basuhan lagi pras kesini klub lah ini apakah juga najas muhulatoh jawabannya iya cuman membasuhnya berapa kali tidak tujuh kali cuman tinggal membasuh enam kali kemudian kita gebiur biur nyiprat ke lianya lainnya ini ini anu apa jadi sudah enggak enggak enam kali lagi tapi lima tapi lima kali ilahhirin Oh Allah 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 lahirri marohullah kan bisa kita hitung ketika ayinun najasah sudah hilang mungkin kok saja mon podo lemes mau lemes surung mangan saiki lemes kewarkan ini karena blok Solo ini permasalahannya mesti wakai nggak hanya najasa saja halo ini buka pertanyaan lagi ya masih masih ya umpung ngapun taniki anu no masalah babakan masalah sholat jamaah jadi kurang terang nirian jadi masalah nobo makmum masbuk ini kan bisa terhitung satu rokaat ini kalau bisa menemani rukue imam ya terus enggak enggak ngomongi Tumak Nenangnya singboten salah satu dari leka takbir antara takbir lagi kok paling akhir Tumak Nenangnya enggak buatin masalah Niki kloniku banyak menemukan oh ya karena banyak yang enggak setuju saya juga bilang enggak setuju mungkin masalah najasa sing wakiyah kemudian monggo mabreng lebih dari dua tahun itu biasanya kencengnya di kasur itu bagaimana cara mencucikan kasur ngompol oke coba saya ulangi nanti saya bisa mengiyakan atau menidakkan gitu ya jadi apa namanya ada yang sudah lumrah ya kalau mempunyai anak kecil yang yang sudah di yang sudah takutilah gampangnya ya data huti kemudian dia kencing di atas kasur ya ngompol di atas kasur belah itu cara mensucikan bagaimana maksudnya 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 kalau kita itu mau maksudnya maksudnya kok tamsilnya udah anak kecil ini kan juga berlaku dengan orang biasa karena umumnya anak kecil umumnya anak kecil atas dua tahun maksud saya maksud saya bedanya maksud saya bedanya yang di kasur apa dengan yang lain itu apa apa karena yang di kasur karena kasur itu sulit semisal yang di yang oh yang poinnya itu berarti karena yang di kasur itu sulit untuk dibersihkan ya mungkin itu ya berarti kalau dicelup ya wes udah bisa anulah pandai lah misal kasur-kasur sepon kan bisa dicuci di peres di jembur kan bisa kering lagi cuman ya permasalah ini kan yang sulit kasur kaku kalau dicelup ya wes mudar kaku ya mati ya di negar mudar ini kok belum mau mati artinya sudah nggak bisa dipakai lagi ya apa gimana artinya rusak maksudnya maksudnya kalau di gerujuk nanti rusak kalau orangnya nggak jadi bahasan yang penting kan najis caranya suci kan nah maksudnya mau buai maksudnya apakah apakah ada pertimbangan lain maksudnya kan yang berlaku kan di PP maksudnya di PP kemudian garing itu apakah sudah enak pernah ulama yang menyatakan itu dan usaha sebuah lah mau jadi hukmiah dibong eh gak usah itu awamu gak dibong ayo hayo hao ada ibarat tentang ngaku ini pertanyaan indang wis indang selamat ini jawaban saya kamera men orang bekas cokotan gak bisa ngebur ada yang begitu main datang gak usah yang lain yang lain yang lain yang ini tadi ya yang terakhir ini apakah ada yang meringankan untuk kasur itu tadi ya mempertimbangkan karena kalau nanti sampai harus menyuci, harus membasuh maksudnya itu nanti kasurnya akan tidak bisa dipakai lagi mungkin untuk teknisnya kita untuk memperingan cara ya karena ketika gencing tadi kan masuk ke dalam kasur untuk menjadikan kita ringan ke nasi situ cara mensucikan untuk untuk dijadikan tempat itu nasinya asis hukmiah yaitu nyara dijemur hulu setelah kering kan akhirnya kan hilang terus kita cari hukumnya caranya mensucikan asis hukmiah itu gimana itu ketemu sudah soalnya biasanya 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 ompol itu ada bekasnya artinya kalau hanya di pepe saja itu tetap ada gambar pulau itu ada tapi kan wujudnya nasinya ini kan hilang jadi kan hukmiah enggak bisa aimiah itu kan bisa dikatakan hukmiah ketika tidak ada warna bau dan rasanya ausofnya itu tadi kalau masih ada warnanya jelas belum bisa dikatakan hukmiah kalau untuk itu diiringkan digerucuk bahaya untuk meminimalisinya karena akhirnya digerucuk kan iya tapi diiring di babar ini masuk abe akhir ini malah melemeh kemana-mana caranya untuk mensucikan harus digerucuk cuman solusinya kan kita cari gimana lah supaya enggak temen gitu enggak ingin untuk mensucikan kasurnya tetap ngaji kalau di atas enggak maksudnya mas brenggi supaya aku aman cara mensucikannya gimana mas yukat dikahi sepreng sepreng kan duwe misalkan yulah seprengku solusi memang solusi seprengku memang solusi kalau awas susan cuman untuk cara mensucikannya kasur ini tadi kan yang dituntut gitu loh iya dikucuk kesempatan saya setiap menyebabkan kasur sedunyui gak dapat lebih ada enggak jawaban lain yang lebih solutif ini 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 yang pertama menurut api dan sinar matahari bisa untuk menghilangkan najis dalam kitab rahmatul umah kalau kokel terus cara mensujikan kasur yang terkena masih harus perlu diperinci jika setelah dijemur kasur tersebut masih mengandung salah satu dari warna bau dan rasa pipis maka najis di kasur tersebut dihukumi najis ayiniah sehingga cara mensujikannya harus disiram air sampai hilang sifat najisnya jika setelah dijemur kasur tersebut sudah tidak mengandung seluruh sifat najis maka najis tersebut dihukumi najis sehingga cukup dihaliri air satu kali saja kifayah tetap dihaliri air tetap dihaliri air cukup maksudnya tetap dihaliri air berarti kan tetap loh artinya enggak enggak maksudnya ada enggak yang lebih ringan dari itu itu kan tetap mengalirkan kalau ingin ringan ya di PP selesai di PP sepenting sampai hilang sampai hilang sampai hilang apa enggak hilang hausof kalau belum hilang masalahnya yang kalau Hanaf ya cukup dijemur selesai meskipun kuatannya masih ada karena sinar matahari bisa menghilangkan najis oh berarti meskipun masih ada Ainiahnya cuman bukan Ainiah ausong termasuk ausong kan yang membuat iya iya tapi pokoknya Hanaf ya yang menunggu jadi karena beliau itu meyakini adanya matahari dan api itu bisa menghilangkan najis oh iya berarti kalau menurut Hanaf ya berarti cukup dijemur sepenting garing enggak basah itu sudah dikatakan suci yang tadi ya yang lainnya ada enggak? pengen Mada Blok Solo kayaknya bah? Blok Solo eh di Blok Solo ya ya Enggak? 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 Biasanya enggak? 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 berarti solusi solusi termudah dalam menghilangkan bukan solusi menutupi solusi mudah dalam menghilangkan kita ikut yang mengatakan bahwa api dan sinar matahari itu bisa menghilangkan atau bisa mencucikan bisa mencucikan dikipasikan unsur matahari lakaranya hawa termasuk al-java bisyamsi awil hawa kemudian izah karena jasa itu hilang berarti kurang kurang berarti safiyah harus seperti itu tadi kalau safiyah kalau safiyah untuk solusi aku mau manafiyah safiyah ini mungkin karena TNN-nya berarti masih banyak masih banyak bagaimana kalau tidak ada ditutup banyak-banyak tapi tidak ada pertanyaan selamat menikmati berarti kalami nakis kalau nakis kan menyesuaikan menyesuaikan hirapnya ini termasuk nakis kalau dijadikan berarti nakis kalau saya turunnya masalahnya kan jermatulah tapi itu tidak termasuk berarti kan kalamnya nagis kalau nagis ya tuntutannya menjadi fahil ya berarti baca rova berarti ketika kan enggak biasa seperti itu ketika di naib ulfael yang mengajarkan naib ulfael itu harus makul baru kalau enggak ada makul jere majrul dorob atau masih lagi makulnya ada ini makulnya ada kemudian dilewati artinya dijadikan opo yang dijadikan naib ulfael adalah jere majrul ini sesuai kalau kita baca seperti asyik tapi kalau secara kalau koete mesinnya enggak kalau kalau ya saya toh bah ga sama oh badali anu toh badali car macrur macrur, badali macrur berarti ya betul ya ya kalau baca aja masri ya nyelayah siri ya kalau pertanyaannya itu itu sesuai keadaan apa enggak padahal mestinya opo yang posisinya itu kan mestinya yang menggantikan faen itu harus macrur ber yang didahulukan macrur baru masdar atau tapi 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 bisa bisa saja saya on itu sebagai makol yang yang dikasih car macrur kan kan kalau kita takdirkan begini yakvi 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 semisal 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 takdir takdirnya layak layak asyarimu asyari sayan ya makanya makanya kita takdirkan seperti itu ben 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 awal kan uang sebenarnya saya kemarin juga apa jenis dia sempat belak-belak lah itu ada vilas itu menjadi badannya ansaikin kalau ilalia siri langsung itu memang awalnya artinya memang layu-fa berarti layak berarti memang tidak ada makhul baik-nya jadi musonat tidak menyebutkan makhul baik